hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersumpah kembali dengan saya tentunya di channel Isma di bajung linci Oke pada kesempatan kali ini saya mendapatkan servisan yaitu receiver Optus op66 HD ya teman-teman receiver dari yang rekap receiver rekomendasi dari kaefisien ya teman-teman teman-teman semuanya mungkin sudah tidak asing lagi dengan receiver indah Oke untuk keluhannya di sini bukan karena mati total ataupun tidak ada sinyal ya teman-teman dia hidup namun restart terus-menerus ya teman-teman hidup dan mati itu berulang-ulang akhirnya tidak bisa nonton TV ya teman-teman Oke restart berulang-ulang ya teman-teman intinya Oke akan saya hidupkan dahulu Oke ini sudah on ya teman-teman sudah on tunggu sebentar nanti akan saya perlihatkan ke TV-nya namun TV-nya belum saya service jadi ke gambarnya agak agak aneh gitu ya Oke lama lagi akan off lalu on kembali ya teman-teman Oke mohon maaf untuk kata-katanya mungkin agak aneh sedikit ya jangan terlalu dibuat serius ya teman-teman santai saja Oke teman-teman bisa melihat disini sudah restart berapa kalis teman-teman lihat nah ini sudah terbuka untuk itunya apa nomornya tapi tidak lama lagi jadi dia akan off dan on kembali ya teman-teman Oke akan saya perlihatkan ke TV-nya teman-teman nah oke ya teman-teman teman-teman bisa lihat di layar TV itu itu TV-nya belum saya service ya teman-teman jadi layarnya sedikit agak aneh gitu ya dan saya juga menggunakan hak mini HDF juga jadi ada tampilan dan tidak ada sinyal bergaris warna gitu ya teman-teman Oke lanjut kita akan lihat dulu sebentar sekitar berapa detik itulah ya teman-teman nah oke teman-teman teman-teman sudah melihat sendiri tampilannya seperti itu on dan off terus seterusnya ya teman-teman sudah saya coba Hai sudah saya coba mengganti apa namanya itu menghasing-hasing ini sudah saya ganti yang lebih besar dari ini ya teman-teman namun hasilnya sama lalu sudah saya cek juga tegangan tegangan yang dari input 5 volt 3,3 1,8 volt dan 1,2 volt ternyata normal ya teman-teman dan juga saya sudah cek semua komponen mulai dari resistor sampai kapasitor ya teman-teman semuanya saya cek normal keadaannya baik-baik saja ya teman-teman namun disitu saya berpikir apanya ya teman-teman apanya yang merusak hingga saya hampir putus asa mau eh menyervis ini hingga akhirnya saya melepas sensor dari remote tersebut ya teman-teman teman-teman saya melepas sensor ini namun hasilnya tetap sama saja ya teman-teman tidak ada perubahan sama sekali ya teman-teman begitu di on kan lalu off kembali ya teman oke dan di sini saya punya inisiatif sendiri saya mencoba mengganti dengan yang bekasan ya maksudnya bekas tapi masih bagus ya teman-teman dan saya ganti namun hasilnya sangat oke ya teman-oke akan saya coba kalau menggantinya sebentar nah oke ya teman-teman di udah saya ganti dan teman-teman bisa bisa bedakan kalau yang gantian ini masih ada sensor remote dan sedangkan yang aslinya sudah tidak ada pinggirnya juga ini yang gantian juga sedikit hilang pojokannya ya teman-teman ini akan saya coba hidupkan kembali teman-teman bisa lihat ya di panel ini nanti akan saya perlihatkan di layar TV juga oke ini sudah on tunggu sebentar ya teman-teman apakah bisa keluar gambar di tv-nya atau tidak dari sini sudah terlihat kalau on oke nomor 8 sebentar apakah off kembali nah indikator sinyal sudah keluar ya teman-teman LED warna hijau ini akan saya perlihatkan di tv-nya ya teman-teman dilihatkan di tv-nya biar teman-teman bisa bisa tahu ya teman-teman nah sayang sekali siarannya masih acak ya teman-teman akan saya pindah dahulu siarannya ini Oh ini hasil acak juga untuk saya teman-teman karena keluhan dari tv-nya yang memang seperti itu kadang konek kadang nggak bisa jadi dari apanya mini HDMI tersebut namun tv-nya tidak restar lagi ya apa namun receivernya tidak mengeluarkan logo dari kabinet lagi ya teman-teman artinya eh receiver ini sudah bekerja dengan baik namun tv-nya saja yang berkena memiliki kendala ya oke akan saya coba di tv-nya baik dulu ya Nah oke teman-teman ini dia sudah saya ganti dengan menggunakan apa saat finder saat finder kesayangan saya atau teman-teman Oke teman-teman bisa lihat di layar tv saat finder ini sudah normal tidak ada kendala sama sekali ya teman-teman tidak ada kendala sama sekali lagi tidak restark lagi tidak tidak apa ya tidak menjengkelkan lainnya ya teman-teman Oke kan saya pindah dulu siarannya nomor berapa enggak tahu yang penting syarannya ada Oke ternyata sudah normal ya teman-teman setelah mengganti ini panel saya rasa kerusakan ada di IC ini ya teman-teman daripada menggunakan daripada mengganti IC ini kalau ada yang satu blok seperti ini lebih baik kita mengganti satu blok ini biar lebih ringkas ya teman-teman Oke segitu saja Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses